Proses pemakaman dan iring-iringan jenazah matan Gubernur Papua Lukas NMB ricu. Hasil survei internal TPN Ganjar Mahfud menyatakan, Pilpres 2024 mustahil berlangsung satu putaran. Usai terombang ambing di lautan, imigran rohinya di Aceh masih belum dapat kepastian. Selamat sore pemirsa, demikian tadi tiga berita pilihan Aini Sore hari ini bersama saya, Fani Imanya. Pemirsa kericuan terjadi saat warga mengiringi jenazah Lukas NMB untuk dimakamkan. Akibatnya penjabat atau PJ Gubernur Papua dan Kapolda Papua jadi sasaran amuk masa. Proses pemakaman dan iring-iringan jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB ricu. Kericuan berawal saat jenazah Lukas NMB tiba di Bandara Sentani, Jayapura, Kamis pagi. Masa yang sejak pagi menunggu kedatangan, kemudian mengiringi jenazah Lukas NMB menuju ke tempat persemayaman. Sebelum dibawa masa, jenazah Lukas NMB rencananya dibawa pihak keluarga dan aparat. Namun aparat dan keluarga kalah jumlah dengan masa yang hadir. Di tengah perjalanan, warga dan mahasiswa yang ikut mengiringi jenazah tiba-tiba melakukan aksi pelemparan batu. Aksi ini meluas, hingga PJ Gubernur Papua Ridwan Rumah Sukun dan Kapolda Papua Irjen Matius Fahiri juga jadi sasaran amuk masa. Akibat kerusuhan ini, sejumlah fasilitas publik dan ruko rusak terkena lemparan batu. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan memperkuat pengamanan dalam proses persemayaman mantan Gubernur Papua Lukas NMB. Ada sedikit aksi ya, dari beberapa kelompok masyarakat namun hari ini setelah itu bisa diharisitasi dan harapan kita menggabungkan sampai dengan seluruh rangkaian pemakaman dari almat Bukas NMB. Ini semuanya bisa berjalan dan kita sudah sampaikan kepada seluruh aparat di sana untuk betul-betul mempercayakan diri. Kapolri juga memerintahkan jajaran Polda setempat untuk menambahkan personil dan melakukan pengamanan hingga proses pemakaman selesai. Jenazah Lukas NMB dibawa masa dengan perjalanan kaki menuju ke rumah duka. Perjalanan berjarak 50 km dan sempat diwarnai kericuhan antara warga dan aparat keamanan. Tim Liputan AIMews melaporkan. Ya dan ribuan masyarakat Papua mengiringi jenazah Lukas NMB ke tempat peristirahatan terakhirnya dan rencananya Lukas NMB akan dimakamkan di Koya Tengah, Distrik Muaratami, Kota Jayapura pada Kamis sore hari ini. Setelah tiba di Bandara Sentani, jenazah almarhum Lukas NMB dibawa ke Sekolah Teologi Atas Injil, Stakin Sentani, untuk mendapatkan penghormatan terakhir dari pimpinan gereja Injil Indonesia dan Pemprov Papua. Prosesi pemakaman dilanjutkan dengan peniringan jenazah Lukas NMB ke Persemayaman yang berlokasi di Koya Tengah, Distrik Muaratami, Kota Jayapura. Pemakaman jenazah Lukas NMB rencananya berlangsung pada Kamis sore hari ini. Selama proses pengantaran jenazah dari Sentani ke Kota Jayapura, warga Papua diimbau untuk dapat menjaga kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di Papua, kami sudah bersama dengan rekan Roli Sitanggang yang berada di wilayah Waina, Jayapura, Papua. Roli, selamat malam waktu Papua. Saat ini di Waina sendiri kondisinya bagaimana? Selamat malam Fani. Saat ini kondisi di Waina. Setelah aksi yang terjadi dan masyarakat berjalan mengiringi jenazah Pak Lukas, terjadi huru hara di sini, Pani. Jadi di sini terdapat 12 ruko yang sudah terbakar habis dan sampai saat ini pemadam kebakaran pun belum muncul untuk memadamkan api karena takut amukan masa di lokasi tersebut. Untuk diketahui, saya sekarang berlokasi di 1 km berdekatan dengan lokasi kebakaran yang terjadi di daerah tersebut. Terdapat 12 ruko hari ini yang sudah terbakar habis namun belum ada tindak lanjut dari tim pemadam kebakaran. Jadi api masih terlihat dari pandangan Anda, Roli? Dari pandangan saya, api masih terlihat dan asap pun masih mengepul ke atas ya, Fani ya. Jadi untuk pemirsa semua, ini asap masih terlihat kalau dari pandangan mata saya asap masih terlihat dan belum ada tindakan dari pemadam karena kericuhan yang terjadi akibat aparat kepolisian dan juga warga masyarakat yang berbondong-bondong untuk melintasi jauh tersebut. Seperti itu, Fani. Oke. Rony mungkin bisa diceritakan. Awal kejadian, awal kerusuhan, awal kericuhan seperti apa di sana? Oke, awal kericuhan sendiri terjadi sebenarnya karena aparat kepolisian dan masyarakat yang sudah anarkis di saat itu makanya ada pembelaan dari aparat kepolisian namun tidak diterima baik oleh masyarakat yang datang dan yang melintas di daerah tersebut untuk mengawal jenazah al-mahruh melukas NMDA akibatnya. Terjadi kericuhan yang sangat brutal di sana dan terjadilah kebakaran. Karena lokasi kebakaran di situ juga adalah kompleks yang sebagian besar adalah kayu artinya api langsung cepat menyebar di tempat tersebut, Fani. Seperti itu. Oke. Tadi Rony bilang warga atau mengatakan warga datang. Ini bukan hanya warga Waina saja kah yang terlibat dalam aksi kericuhan hari ini? Oke. Dalam artian begini, Fani. Yang dari Sentani mereka yang arak-arakan ini yang datang melintasi daerah Waina ini. Nah, mereka sendiri yang membakar tempat-tempat tersebut, Fani. Jadi, masa yang datang dari Sentani mereka berjumlah mungkin sekitar ribuan orang datang berbondong-bondong untuk membakar daerah tersebut di daerah Waina ini, Fani. Seperti itu. 12 Ruko ini wilayahnya di mana saja atau lokasinya di mana saja, Rony? 12 Ruko ini kebetulan berdekatannya Fani dan 12 Ruko tersebut milik TNI, TNI AD, TNI Angkatan Darat. Oke. Rony, saya terkait dengan info lain mengenai jenazah dari almarhum lukas NMB sendiri. Saat ini wilayah atau posisinya di mana ya? Apakah sudah dimakamkan? Untuk diketahui sampai saat ini posisi dari jenazah sendiri almarhum sudah ada di Padang Bulan namun masih diarak lagi menuju ke Koya, tempat peristirahatan yang sudah ditentukan oleh masyarakat. Begitu, Fani. Dari Padang Bulan ke Koya akan butuh berapa lama durasi perjalanan? Jadi, diperkirakan kalau misalnya kita berjalan kaki Fani itu mungkin memakan waktu 3-4 jam Fani untuk menuju ke Koya, tempat peristirahatan beliau. Jadi, kemungkinan besar pemakaman akan dilaksanakan pada malam hari ini atau ya sekitar 3-4 jam lagi? Begitu ya, Rony? Ya, siap. Untuk diketahui mungkin sampai saat ini kami belum dapat updateannya terkait apakah nanti mau dimakamkan hari ini almarhum ataukah nanti akan dimakamkan esok hari atau seperti apa, kita belum dapat updatean dari pihak keluarga sendiri, Pak. Oke. Iring-iringan atau rombongan yang mengiringi jenazah lukas NMB jumlahnya berapa orang, Rony? Saya belum bisa diperkirakan pasti, tapi itu untuk arah-arahannya sendiri diperkirakan ribuan, Pak Fani. Mungkin sekitar 2 ribuan, gitu, Pak Fani. Apakah ada aparat yang juga ikut dalam iring-iringan tersebut dan juga untuk di lokasi Wayna sendiri, berapa personel kepolisian yang diturunkan untuk mengamankan? Pasti, Fani. Untuk personel yang diturunkan sih ada tapi tidak sebanyak dari masyarakat. Jadi, cuma mungkin sekitar 10 atau 15 orang yang mengikuti arak-arakan tersebut, Pak Fani. Kalau yang sekarang berjaga di distrik Wayna sendiri? Di distrik Wayna sendiri diperkirakan aparat gabungannya sekitar 30 sampai 40 orang. Baik. Rony, terima kasih sebelumnya atas informasinya sementara hari ini. Saya harap agar Anda juga menjaga keamanan serta keamanan dalam melakukan peliputan atau informasi ya. Tapi sebelumnya selamat, kembali bertugas. Terima kasih sekali lagi atas informasinya. Selamat malam. Ya, pemirsa. Selama 2 periode menjabat sebagai Gubernur Papua, Lukas NMB mengawali karirnya sebagai CPNS. Selama menjabat, NMB dikenal sebagai pemimpin yang pluralis dan moderat. Lukas juga dinilai mampu meningkatkan hubungan antara pemimpin lain dari berbagai kelompok dan juga agama yang ada di Papua. Lukas NMB terjun ke dunia politik dari wakil bupati hingga Gubernur Papua. Lukas NMB merupakan Gubernur ketiga yang dipilih secara demokratis oleh rakyat Papua. Selama menjabat, NMB dikenal sebagai pemimpin yang pluralis dan moderat. Lukas mampu meningkatkan hubungan antara pemimpin lain dari berbagai kelompok dan agama. Bernama asli Lomato NMB, Lukas merupakan lulusan Fisip Universitas Samratulangi tahun 1995. Lukas mengawali karirnya sebagai CPNS hingga menjadi PNS di kantor Sospol Kabupaten Merauke. Tercatat, Lukas tiga periode menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Papua. Dinilai sukses saat menjabat sebagai Gubernur pada periode 2013-2018, Lukas kembali menjadi Gubernur Papua untuk periode 2018-2023. Bahkan Lukas menang telak 67,54 persen suara. Namun di ujung karirnya, nama Lukas NMB tercoreng setelah menjadi tersangka KPK dalam kasus suap dan gratifikasi terkait sejumlah infrastruktur di Papua. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memfonis NMB dengan hukuman 8 tahun penjara. Status penetapan tersangka Lukas oleh KPK sempat diwarnai drama. Loyalis dan pendukung NMB sempat menghalangi proses penegakan hukum. Bahkan sempat melakukan penyerangan terhadap Mako Brimob saat Lukas NMB ditangkap. Kini mantan Gubernur Papua tersebut telah meninggal dunia saat menjalani perawatan. Diketahui NMB beberapa kali menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto karena gagal ginjal. Kondisi sakit NMB terjadi sejak menjalani sidang kasus suap dan gratifikasi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa Cawapres Partai Perindo nomor urut 3 Mahfud MD mengunjungi para ulama dan santri di pondok pesantren Konzini, Sidoarjo, Jawa Timur. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami dalam Anyu Sore. Kericuan terjadi saat warga mengiringi jenazah Lukas NMB untuk dimakamkan. Akibatnya, PJ Gubernur Papua dan Kapolda Papua pun jadi sasaran amuk massa. Proses pemakaman dan iring-iringan jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB ricuh. Kericuan berawal saat jenazah Lukas NMB tiba di Bandara Sentani, Jayapura, Kamis pagi. Masa yang sejak pagi menunggu kedatangan, kemudian mengiringi jenazah Lukas NMB, menuju ke tempat persemayaman. Sebelum dibawa massa, jenazah Lukas NMB rencananya dibawa pihak keluarga dan aparat. Namun aparat dan keluarga kalah jumlah dengan massa yang hadir. Di tengah perjalanan, warga dan mahasiswa yang ikut mengiringi jenazah, tiba-tiba melakukan aksi pelemparan batu. Aksi ini meluas hingga PJ Gubernur Papua Riduan Rumah Sukun dan Kapolda Papua Irjen Matius Fahiri juga jadi sasaran amuk massa. Akibat kerusuhan ini, sejumlah fasilitas publik dan ruko rusak terkena lemparan batu. Sementara itu, Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo memerintahkan memperkuat pengamanan dalam proses persemayaman mantan Gubernur Papua Lukas NMB. Selengkapnya terkait pengamanan di Papua, kami sudah bergabung bersama dengan KB Tumbas Polda Papua, KB Spol Ignatius Beni Adi Prabowo. Selamat malam waktu Papua, waktu Indonesia Timur. Pak Beni. Ya, selamat malam. Baik. Pak Beni, bagaimana kondisi dari PJ Gubernur dan juga Kapolda Papua saat ini? Ya, untuk Bapak PJ Gubernur, Pak Ridwan, sudah diberikan penanganan medis. Untuk kondisi beliau lebih lanjut, masih kami konfirmasi. Sedangkan untuk Bapak Kapolda, KB Jenderal Matius Fahiri, dalam kondisi sehat, memang sempat beliau-nya juga mendapatkan serangan, namun sudah diamankan oleh Walpri Bapak Kapolda. Dan saat ini Bapak Kapolda masih turun langsung di lapangan untuk mengawasi dan terkait dengan pengamanan iring-iringan yang membawa jenazah, maka di lokasi NMB bersama rombongan dan masa yang mengarah. Jadi Pak Kapolda masih bertugas sampai dengan malam hari ini, Pak Beni? Ya, berada dalam keadaan sehat, tidak terluka. Oh, oke, oke. Pak Beni, baik. Dalam kejadian penyerangan. Pak Beni, mungkin bisa ceritakan ketika awal kejadian sampai kerusuhan terjadi, Pak Ridwan juga sampai terkena lemparan, ya betul kalau misalnya saya bisa konfirmasi lebih lanjut terkait dengan kericuhan. Kemudian Pak Kapolda sempat terkena serangan, begitu? Ya, memang kami masih menyelidiki apa yang memicu dari terjadinya kerusuhan tersebut. kerusuhan tersebut karena memang pada saat itu masa sudah banyak dan masa tersebut ingin mengarah peti jenazah menuju ke tempat persemayaman di Sentani. Oke. Dan sebagian dari masa ini yang kami indikasi terprovokasi untuk menciptakan kerusuhan. Aksi anarkis. Pak Beni, sudah bisa mengidentifikasi siapa yang memberikan provokasi? Hingga saat ini masih dalam penyelidikan dan kami lebih fokus kepada pengamanan rombongan atau araan-araan yang membawa jenazah Bapak Lukas NMB menuju ke tempat nantinya akan dimakamkan, ya itu di Koyak Tengah. Itu kami lebih fokuskan lebih dulu. Dan kami pasti akan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kerusuhan di Sentani. Baik, kalau begitu nanti saya akan dalam mili lebih lanjut kita ke informasi seputar iring-iringan dari jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB kalau begitu ya Pak Beni. Saat ini iring-iringan berada di lokasi atau posisinya di mana? Ya, saat ini sudah melintas di wilayah Kota Raja dan menuju ke arah Ring Road dan selanjutnya nanti akan melintas di Jembatan Merah. Masa lumayan banyak ini kurang lebih ada dua ribu pasti dua ribu lebih, Pak ya. Dua ribu lebih, baik. Kirin jenazah ya. Oke. Pak Beni, untuk dari Kota Raja menuju ke lokasi pemakaman yang ada di distrik Koyak Tengah ya koreksi saya kalau saya salah itu berapa kilometer jaraknya? Kurang lebih ada 15 kilometer lagi dan karena masa pengiring dan rombongan ini dengan berjalan kaki tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama bisa antara paling cepat 30 sampai satu jam untuk tiba di tempat pemakaman. Oke. Sekarang kan hampir atau hampir setengah delapan malam ya di waktu Indonesia Timur. Apakah pemakaman tetap akan dilaksanakan malam hari ini, Pak Beni? Kalau dari informasi yang Anda dapatkan. Ya, kami masih menunggu konfirmasi dari pihak gereja Gidi dan maupun pihak keluarga namun pihak keluarga sudah menyerahkan prosesi pemakaman kepada pihak gereja. Ini kami yang masih menunggu konfirmasi apakah dilaksanakan pemakaman pada malam hari ini atau masih disemainkan di rumah duka. Oke. Ada berapa personal kepolisian, Bapak? Termasuk dengan Kapolda Papua Pak Irjen Matius Fakiri yang ikut serta dalam iring-iringan? Ya. Kita menurunkan kurang lebih 1.500 personil gabungan Polda Papua Poresta Jayapura Pore Sentani dan juga Pore Skerong kami juga dibantu unsur TNI pemerintah daerah maupun elemen-elemen masyarakat seperti BM Uncen dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang tentunya kami harapkan kita dapat mengamankan perjalanan dari tiba di Bandara Sentani hingga pemakaman jenazah Bapak Lukas NMB ini dan juga kita bisa memberikan penghormatan terakhir yang yang mana beliau juga merupakan salah satu tokoh di Papua. penting di Papua ya. Baik, Bapak ya untuk menjaga atau memitigasi supaya tidak terjadi kericuhan lagi dialog seperti apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian terutama dengan masa yang ikut dalam iring-iringan saat ini? Ya, kita tetap akan mengawal secara maksimal mereka dan membatasi ruang gerak mereka pada jalur yang mereka akan melalui saja dan ini juga tentunya pada saat nanti sudah tiba di tempat pemakaman dan selesai proses pemakaman itu sendiri juga masa ini akan kembali ke rumah masing-masing tentunya kita akan tetap kawal untuk bisa aman dan selamat sampai ke rumah masing-masing artinya jangan sampai mereka kembali dimanfaatkan oleh komunitas tertentu untuk menciptakan kerusuhan sehingga terjadi penjarahan dan juga aksi pandalisme yang tentunya kita tidak ingin terulang lagi seperti tahun 2019 akhir kita harapkan seperti itu ya Pak Beni tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya Pak Kompespol Ignatius Beni Adi Prabowo atas waktunya dalam Aini Sore malam hari ini waktu Papua terima kasih sekali lagi Bapak salam sehat selalu sampai jumpa ya pemirsa calon presiden Anies Baswedan berkampanye di Banyuwangi Jawa Timur dalam kampanye ini Anies berjanji akan mensejahterakan nelayan jika terpilih menjadi presiden calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan menyambangi para nelayan di pantai Blimbing Sari Banyuwangi Jawa Timur dalam kampanye tersebut Anies menjanjikan kesejahteraan bagi para nelayan Anies juga mendengarkan seluruh aspirasi yang disampaikan oleh para nelayan dan mencari solusi yang akan dilakukan mengatasi permasalahan yang dihadapi nelayan seperti reklamasi pasir pantai dan mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak yang selalu dibutuhkan nelayan saat melaut Tadi saya sampaikan bahwa ada banyak teknologi baru yang itu ada harganya dan tidak buang apa yang harus dilakukan karena satu meningkatkan produktivitas sekarang sehingga harga jualnya juga lebih baik kalau mereka bisa menabung lalu bangun koperasi dengan ada koperasi maka ketika mereka membutuhkan permodalan ada akses dalam dialognya dengan nelayan Anies berjanji apabila terpilih menjadi presiden akan memberikan permodalan untuk para nelayan dari Banyuwangi Jawa Timur Eris Utomo Ainews melaporkan sementara itu calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaymin Iskandar berkunjung ke Sukamulia Tangerang, Banten dalam kunjungannya ini ia bersilaturahmi dengan sejumlah tokoh ulama sebanten ratusan warga menyambut kedatangan calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaymin Iskandar di kecamatan Sukamulia Kabupaten Tangerang, Banten kedatangannya ke Kabupaten Tangerang ini untuk bersilaturahmi dengan sejumlah tokoh ulama dan pengurus majelis taklim seprovinsi Banten di hadapan warga dan relawan Muhaymin Iskandar berjanji akan melakukan perubahan sepenuh hati untuk mencapai keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia dengan isu perubahan isu berbagai kebutuhan kita untuk melakukan perbaikan nasib nampaknya laku sehingga modal kita akan terus berkembang menjadi dukungan yang luas dari masyarakat apa sih pak prioritas buat di Kabupaten Tangerang ini pak yang nanti kalau bapak terbih yang paling pokok lapangan pekerjaan tentu saja industrialisasi harus digalakkan di sini investasi ditumbuhkan Muhaymin Iskandar berjanji akan membuka lapangan pekerjaan membangun infrastruktur dan transportasi publik di Kabupaten Tangerang dari Kabupaten Tangerang Aymarani Ainews melaporkan calon presiden partai perindo nomor urut tiga Ganjar Pranowo menghadiri deklarasi dukungan dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI di Gedung Serbaguna Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta dalam kesempatan yang sama Ganjar menyatakan siap menghadapi debat ketiga pilpres yang rencananya akan digelar pada 7 Januari 2024 calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo menghadiri deklarasi dukungan dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI di Gedung Serbaguna Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta teriakan Ganjar Presiden nyaring terdengar di salah kerumunan yang mengelilingi Ganjar untuk mengajak berfoto Ganjar kerap dinilai sebagai sosok yang mengedepankan dialog dan mendengar aspirasi warga juga para aktivis Dalam kesempatan yang sama calon presiden yang diusung Partai Perindo ini menyatakan siap menghadapi debat ketiga pilpres yang akan dikelar pada 7 Januari 2024 Politi kampanye itu saatnya ngeklim jadi boleh semua ngeklim tapi problem bangsa ini cukup banyak termasuk pertahanan dan keamanan saya kira seluruh klim yang akan diberikan oleh masing-masing calon sah-sah adanya tapi kita tahu dunia berubah pertahanan kita sampai hari ini kondisi seperti ini dan masing-masing angkatan rasa-rasanya perlu mendapatkan perhatian dan tentu saja kita tunggu depannya nanti Ganjar yakin komunikasi langsung dengan masyarakat adalah cara paling tepat untuk menggait suara dari Jakarta Faisal Rinaldi Gunton Zulkarnadi Fleman Sementara tim relawan arus ganjar menggelar pasar murah untuk meringankan beban masyarakat selain pasar murah warga juga dihibur dengan pertunjukan jaran kepang di Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deliserdang Sumatera Utara Masyarakat antusias memadati pasar murah yang digelar tim relawan arus ganjar di Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deliserdang Sumatera Utara Ketua relawan arus ganjar Sumatera Utara Romi mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian pasangan ganjar mafud agar masyarakat terbantu dengan harga bahan pokok yang lebih murah Ribuan paket bahan pokok disediakan tim relawan arus ganjar habis terjual Dengan program pasar murah kita juga akan melihat antusias masyarakat ini larinya ke banan Ini pesan-pesan dari Pak Ganjar Mahfud bahwasannya kita harus mengayomi mereka mengambil suara dari mereka dengan cara-cara yang berperasarakan Sementara itu salah seorang calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Sutarto mengatakan kegiatan ini sangat membantu masyarakat setempat sehingga harus terus dilanjutkan Apa yang dilakukan oleh relawan arus ganjar dengan pasar murah ini ini tentu sebagai bagian kepedulian untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh warga masyarakat dan ini juga sesuai dengan arahan dari Pak Ganjar Mahfud untuk seluruh relawan pendukung itu bisa bersama-sama dengan warga masyarakat menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh warga masyarakat Selain pasar murah tim relawan arus Ganjar Sumatera Utara juga menggelar hiburan untuk warga dengan pertunjukan tarian tradisional tarian jaran kepang Dari Deliserdang, Sumatera Utara Amirudin, Ainews melaporkan Pemirsa Menkopol Hukam Mahfud MD kembali bersilaturahmi dengan para ulama setelah kemarin di Jawa Barat kini Mahfud MD mengunjungi para ulama dan santri pondok pesantren Konzini Sidoarjo, Jawa Timur Menkopol Hukam Mahfud MD bersilaturahmi dengan para ulama dan santri pondok pesantren Konzini Sidoarjo, Jawa Timur Kehadiran Mahfud disambut iringan solawat hadroh para santri pondok pesantren Kiai Haji Raden Abdus Salamujib Sebelum memberikan sambutan Mahfud diajak menuju kediaman Kiai Haji Muhammad Ali Pertemuan tersebut dilangsungkan secara tertutup Dalam sambutannya calon wakil presiden nomor 13 ini bercerita kepada para santri tentang pengalaman saat dirinya menjadi santri hingga cita-cita masa kecil Mahfud MD memotivasi para santri bahwasannya kunci kesuksesan adalah bekerja keras dan mempunyai sikap moral tidak tamak modal utama sikap moralnya itu tidak tamak pertama karena korupsi itu korupsi itu muncul dari sikap tamak merasa kurang terus itu tamak padahal kalau pejabat itu gajinya akan cukup mobil sudah disediakan rumah disediakan kalau masih korupsi itu tamak namanya ya sementara itu dalam kunjungan ke Jawa Timur Mahfud MD berencana bersilaturahmi ke pondok pesantren Meftahul Ulum Lumajah dan pondok pesantren Nurul Karnain tim Liputan Ainews melaporkan yang pemirsa di masa kampanye pemilu 2024 seluruh calon legislatif atau caleg partai perindo semakin masif turun ke masyarakat melalui berbagai programnya ini para caleg menyampaikan visi misinya serta mengajak masyarakat untuk memilih pada pemilu 14 Februari 2024 caleg partai perindo da pereri Dapil 2 Jawa Barat Abdul Khalik Ahmad kembali turun ke masyarakat untuk menyampaikan visi misi partai perindo Ketua DPP partai perindo bidang keagamaan ini juga berdialog dengan masyarakat di kampung pamoyanan Desa Mekar Manik Cimenyan Kabupaten Bandung Kami mengajak kepada warga masyarakat untuk tidak golput karena golput itu cerminan dari warga masyarakat yang tidak bertanggung jawab baik kepada bangsa dan negaranya maupun kepada masa depan generasi kita semua Sementara itu di Kabupaten Pasar Kalimantan Timur caleg partai perindo menyerahkan klaim asuransi senilai 3 juta rupiah pada ahli waris pemegang KTA partai perindo berasuransi atas nama Daud Dolu yang meninggal dunia akibat kecelakaan saat mengedari sepeda motor harapan kami harapan kami semoga keluarga yang berduka dapat terbantu dengan tali asian diberikan oleh partai perindo lewat KTA berasuransi dari partai perindo partai perindo terus bergerak menyampaikan visi dan misinya kepada masyarakat partai bernomor urut 16 ini juga mengkampanyakan pasangan capres nomor urut 3 Ganjar Mahfud yang akan mengikuti Pilpres 2024 mendatang Temeliputan Ainews melaporkan Pemirsa Komisi Pemilihan Umum menyatakan surat suara pemilu 2024 yang telah dicobros WNI di Taiwan tidak sah Sesaat lagi informasi yang akan kami rilikan Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Ainewsore selamat menikmati acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa WNI di luar negeri di luar negeri akan kirimkan surat suara untuk mencoblos dengan metode POS namun distribusi surat suara untuk WNI di luar negeri seharusnya belum dilakukan Pemirsa ini tidak terjadi apalagi ini dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pemilu di luar negeri dan ini membuktikan sebenarnya bahwa seperti yang dibilang oleh Bawaslu bahwa metode POS ini memang salah satu hal yang bisa memicu kerawanan pemilu kalau gak salah bulan Agustus tahun 2023 yang lalu Bawaslu melonsing indeks kerawanan pemilu dan salah satunya adalah mekanisme POS ini KPU Republik Indonesia tidak akan menganggap sah surat-surat suara yang telah didistribusikan dari Taiwan sementara menurut ketua KPU RI 2021-2022 Ilham Saputra perlu dilakukan investigasi terkait pemahaman pemilu di luar negeri yang disinglingnya ini adalah lebih kepada pemahaman petugas kita yang belum paham betul atau kemudian untuk tidak apa untuk tidak curiga kepada penyelenggara pemilu nah ini kemudian akan muncul kecurigaan kepada pasyarakat kepada penyelenggara pemilu ada kesan untuk kemudian apa potensial curang kemudian ketidakadilan di sana nah ini tentu harus diklarifikasi segera untuk melakukan investigasi untuk kebenaran datang ke luar negeri jadi jangan khawatir langsung saja datang ke sana memastikan apakah betul misalnya suara yang disintai oleh KPU dengan nanti ada alatnya gitu ya kemudian kedua apa motifnya ketiga bisa kemudian nanti dilihat apakah betul ada kesalahan dari petugas PPLN kita di sana nah ini kan pasti ada waktu untuk kemudian melakukan apa melakukan perbaikan melakukan garifikasi dan memastikan betul memberikan informasi kepada masyarakat bahwa itu tidak benar selain itu Komisi Pemilihan Umum menyatakan surat suara pemilu 2024 yang telah dicobas WNI di Taiwan tidak sah KPU akan memberikan sanksi ya itu memang benar ya dan kami saat ini sedang mempersiapkan sanksi tersebut yang dilakukan oleh PPLN TIP itu murni keteledoran murni ketidakpatuhan terhadap jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU tidak ada motif yang lain dan KPU melalui konferensi pers yang disampaikan oleh Ketua KPU bahwa surat suara yang telah diterima oleh pemilih ya sebanyak sebanyak 31.276 surat suara baik untuk Pilpres maupun Pilek DPRR Dapil Jakarta 2 itu dinyatakan rusak dan tidak sah dan KPU segera akan mengirim surat suara yang baru ya akibat kegaduhan ini KPU akan memberikan sanksi kepada PPLN dan akan mengganti 31.276 surat suara Pilpres dan Pilek yang terlanjur dikirim ke WNI di Taiwan Tim Liputan AINIS melaporkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia menduga terdapat pelanggaran administratif terkait pengiriman surat suara ke WNI di Taipei sebelum jadwal pemilu pelaksanaan atau pelaksanaan pemilu di luar negeri Bawaslu juga menerangkan jadwal distribusi surat suara untuk WNI baru dilakukan pada tanggal 2 hingga 11 Januari 2024 pemungutan suara dengan metode POS pada tanggal 18 Desember tahun 2023 dan 25 Desember 2023 diduga melanggar prosedur khususnya jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 44 ayat 1 PKPU 25 tahun 2023 yang mengatur pengiriman surat suara pada pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 3 huruf B dilakukan oleh ketua KPPSLN pos paling lambat 30 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara di masing-masing PPLN nah berdasarkan ketentuan tersebut eksplisit telah diatur dalam lampiran PKPU 25 tahun 2023 bahwa pengiriman surat suara kepada pemilih baru akan berlangsung pada tanggal 2 sampai 11 Januari 2024 jadi dengan demikian terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh KPPSLN POS dan atau PPLN Taipei penanganan dugaan pelanggaran administrasi pemilu di luar negeri dilakukan oleh PANWAS luar negeri jadi sesuai dengan perbawas lu 8 tahun 2022 tentang penanganan pelanggaran administrasi pemilu dan kaitannya dengan SK Juknis PP nomor 169 Pemirsa Bawas Republik Indonesia membatalkan pemanggilan terhadap cawa pres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka Gibran dianggap tidak terbukti melakukan pelanggaran saat bagi-bagi susu di acara Car Free Day Badan pengawas pemilu RI membatalkan pemeriksaan terhadap cawa pres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka terkait dugaan pelanggaran bagi-bagi susu di Car Free Day Bundaran HI Jadwal pemanggilan terhadap Gibran rencananya berlangsung pada hari ini namun dibatalkan karena pendalaman yang dilakukan Bawaslu dinilai sudah cukup Dari hasil pendalaman tersebut Bawaslu menyebut tidak menemukan dugaan pelanggaran pidana pada pemilu yang dilakukan Gibran Mereka melaporkan hanya melihat dari Youtube dan informasi-informasi media online Nah kita klarifikasi dengan kepolisian ya bar eskrim penyidik kemudian dengan kejaksaan yang tergabung dalam sentra Gakumdu Nah kita sampaikan ke pelapor dugaan-dugaan yang dilaporkan tersebut apa terhadap misalkan bagi-bagi susu Nah kemudian juga kaitannya dengan pelibatan anak-anak di bawah umur Nah setelah kita minta klarifikasi ternyata dalam klarifikasi itu tidak terbukti Selain itu tim kampanye Gibran juga tidak terbukti memobilisasi keikut sertaan anak-anak saat bagi-bagi susu di kegiatan Car Free Day tersebut Dari Jakarta Anissa Septiarani Yudi Richard Sadusanto Ainews melaporkan Pemirsa Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud merilis hasil survei internal pasca debat hasilnya Pilpres 2024 mustahil berlangsung satu putaran Giat politik semakin menggeliat dan masa pencoblosan pemilu 2024 semakin dekat Sementara debat Pilpres menyisa tiga kali lagi yakni dua kali debat copres dan satu kali lagi debat Cawapres namun di tengah giat kampanye para kandidat narasi Pilpres satu putaran kembali menyeruak tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud merilis hasil survei internal pasca debat hasilnya paslaw nomor urut satu Anies Muhaimin berada di posisi ketiga dengan elektabilitas 21,7% paslaw nomor urut dua Prabowo Gibran menempati posisi teratas dengan perolehan 41,1% dan paslaw nomor urut tiga Ganjar Pranowo Mahfud MD berada di posisi kedua dengan elektabilitas 37% dengan hasil survei ini maka Pilpres 2024 mustahil berlangsung satu putaran ada kejadian ada kejadian-kejadian dadakan ya maka suara 01,02,03 akan stabil seperti ini sampai 14 Februari 2024 kejadian dadakannya itu bisa muncul karena terjadi sesuatu yang signifikan terutama blunder pada saat debat 3,4,5 atau ada kejadian-kejadian yang sifatnya kasus skandal atau kesalahan yang sangat-sangat fatal dilakukan oleh salah satu paslon atau tim dari paslon survei menggunakan metode konvensional dan forum group discussion dengan melibatkan hingga 4.000 respon di 31 kota tim Repetan Ainews melaporkan ya pemirsa kejaksaan negeri Jakarta Timur melakukan penahanan terhadap jurubicara tim nasional pemenangan Anies Muhaimin Nurindra Charismiaji terkait kasus perkara pajak dan tindak pidana pencucian uang atas kasus ini kejari Jakarta Timur telah menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti tahap dua kejari Jakarta Timur bersama tim jaksa penuntut umum kejati DKI Jakarta menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti tahap dua terkait penyidikan perkara perpajakan dan TPPU dengan tersangka Nurindra Karismiaji yang merupakan politikus partai Nasdem sekaligus jubir timnas pemenangan Paslon Anies Mohaimin yang bersangkutan saat ini ditahan di rutan Cipinang penahanan juga dilakukan ke tersangka lainnya Ike Andriani yang merupakan pengelola PT Luki Mandiri Indonesia Raya tersangka Ike ditahan di rutan Pondok Bambu menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti tahap dua dari penyidikan kanwil DJP Jakarta Timur terkait dengan penyidikan perkara perpajakan dan TPPU atas nama tersangka Nurindra B. Haris Miaji dan Ike Adriani berkas pakara terpisah bahwa pada hari ini kemarin maksudnya Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat Kejari Jakarta Timur telah menerima penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti tahap dua bersama dengan tim jaksa penuntut umum dari Kejahatan Tinggi DKI Jakarta di ruang bidang tindak bidana khusus Kejari Jakarta Timur Penahanan dilakukan selama 20 hari ke depan sesuai surat perintah penahanan Dari Jakarta Rizky Falufi Ainews melaporkan Pemirsa Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Salatiga Jawa Tengah menggelar simulasi pemungutan suara bagi penyandang disabilitas dan calon pemilih umum Selain untuk mengetahui tingkat kesulitan simulasi ini juga untuk mengukur durasi proses pencoblosan Ananda Salwa calon pemilih difabel ini harus didampingi sang ibu saat akan melakukan pencoblosan surat suara pemilu di tempat pemungutan suara Ia adalah pemilih pemula yang terpaksa dibimbing ibunya ketika menjalani proses pencoblosan dari tahap awal hingga akhir Meski sempat kesulitan namun penyandang tunanetra ini akhirnya mampu menyelesaikan simulasi pemilu yang digelar KPU Kota Salatiga Jawa Tengah Kendati menemui kesulitan namun surat suara khusus berhuruf Braille bagi penyandang tunanetra dinilai sangat membantu saat menjalani proses pencoblosan berasanya sangat terkesan karena bisa mendapatkan pengalaman baru baru pertama kali ini iya betul kesulitannya apa tadi kesulitannya apa saat tadi mencoblosan tadi kesulitannya mencoblos simulasi simulasi pemungutan suara bagi kaum difabel dan masyarakat umum sengaja digelar KPU Salatiga untuk mengukur tingkat kesulitan dan waktu yang dibutuhkan selama proses pencoblosan sehingga kita nanti bisa mengukur seberapa lama sih proses dalam pencoblosan itu setiap pemilih mencoblos di lima surat suara itu penyandang disabilitas ini adalah merupakan pemilih yang memiliki hak pilih juga yang harus kita layani kebetulan dua teman disabilitas tadi merupakan pemilih di daftar pemilih tambahan yang ada di TPS 02 Rancid untuk memudahkan para difabel dan lansia KPU Salatiga juga mengatur tempat pemungutan suara tidak bertangga dari kota Salatiga Jawa Tengah Lurisa Lulu Ainews melaporkan acara ini dipersembahkan oleh Pemir seratusan mahasiswa Aceh mengusir paksa pengungsi rohinya informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi tetaplah bersama kami dalam Ailu Sore Pemirsa setelah dipindah paksa ke kantor Kemenkumham nasib para pengungsi rohinya kembali terombang ambing ratusan mahasiswa Aceh mengusir paksa pengungsi dan mendesak Kemenkumham untuk segera melakukan deportasi imigran rohinya Tangis pengungsi rohinya pecah saat ratusan masa mahasiswa Aceh mengusir paksa para imigran dari tempat penampungan sementara di basement gedung Bali Mesiraya Aceh menuju kantor Kemenkumham Aceh Tak sampai disitu setibanya di kantor Kemenkumham para mahasiswa yang tergabung dalam BEM Nusantara kembali melakukan pengusiran paksa terhadap para pengungsi Mereka mendesak Kemenkumham Aceh untuk mendeportasi imigran rohinya ke negara asalnya dalam kurun waktu dua minggu Aksi mahasiswa ini membuat para pengungsi rohinya menangis histeris dengan rasa takut pengungsi rohinya berlarian menuju ke belakang gedung Kemenkumham Jika Kemenkumham tidak mampu merealisasikan tuntutan kami mahasiswa saya pastikan dan kami yakinkan mahasiswa seluruh Aceh akan turun untuk mencobot Kemenkumham serta menyegel kantor Kemenkumham dan mahasiswa telah memberikan rohinya ini kepada Kemenkumham mau mereka bawa ke Amerika ataupun ke Medan terserah yang intinya jangan di Aceh Setelah aksi pengungsi mahasiswa kini ratusan muslim rohinya masih bertahan di parkiran Kanot Kemenkumham dengan bayang-bayang ketakutan Dari kota Banda Aceh Taufan Mustafa Aymus melaporkan Pemirsa Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tomenko Polhukam Afud MD akan memindahkan 137 pengungsi rohinya yang ditampung di Balai Meseraya Aceh kota Banda Aceh ratusan pengungsi akan dipindah ke tempat yang lebih aman usai mereka diusir mahasiswa Sudah berpesan agar aparat keamanan menjaga karena ini soal kemanusiaan soal kemanusiaan kita sendiri tidak terikat dengan konvensi PBB tentang pengungsi yang kemudian membentuk UNSGR itu ya Komisi Tinggi PBB tentang pengungsi kita tidak terikat dengan itu tapi kita punya ikatan lain yaitu kemanusiaan orang kalau terusir tidak bisa pulang ke negerinya daripada terkatung-katung di laut dan untuk membahas terkait dengan pengusiran etnis rohinya dan langkah yang sebaiknya diambil oleh pemerintah Indonesia kami sudah terhubung bersama dengan Usman Hamid selaku Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia selamat sore Mas Usman sore I News baik baik Bang Usman mungkin ada tanggapan apakah menurut Anda saat ini tindakan atau mungkin respon dari pemerintah cukup terlambat mengingat memang penolakannya cukup masif terutama di wilayah Aceh terhadap etnis rohinya yang mengungsi ya saya kira pemerintah lambat mengantisipasi persebaran ujaran kebencian dan tindakan kebencian termasuk penyerangan yang baru terjadi kemarin oleh sejumlah orang yang mengaku sebagai mahasiswa tetapi tidak mencerminkan sikap-sikap mahasiswa yang sebenarnya yaitu yang memiliki solidaritas kemanusiaan persaudaraan dan perdamaian apalagi Aceh pernah mengalami satu situasi konflik bersenjata dimana begitu banyak orang Aceh mengungsi begitu banyak orang Aceh mengalami perlakuan yang merendahkan yang tidak manusiawi yang kejam dari pendekatan kebijakan militer di bawah daerah operasi militer saat itu saya kira itu yang sebenarnya dialami oleh masyarakat rohinya dengan skala yang berbeda di Myanmar dan mereka datang ke Aceh untuk mencari pertolongan segedar untuk bertahan hidup mereka mayoritas perempuan dan anak-anak seharusnya diperlakukan dengan cara yang benar saya kira tindakan orang-orang yang berseragam jaket mahasiswa itu sama sekali tidak bisa dibenarkan dan sangat disayangkan ini mengingatkan kami pada fenomena ujaran kebencian dan persekusi yang dipicu oleh misinformasi dan disinformasi tentang rohingya karena itu kami meminta pemerintah untuk mencegah meluasnya kebencian dan penyerangan terhadap rohingya lebih jauh oke bang usman mungkin bisa juga melihat bagaimana narasi yang terbentuk terutama di media sosial kemudian terkait dengan bagaimana netizen saat ini juga terbagi antara harus melindungi pengungsi yang membutuhkan pertolongan dengan yang ter apa ya namanya membaca narasi bahwa sempat ada memang kasus-kasus yang disebabkan oleh para pengungsi rohingya tersebut ya tentu saja di dalam satu situasi yang darurat semacam itu ada satu dua orang atau beberapa orang yang melakukan tindakan yang mungkin tidak etis atau melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh masyarakat di sana tetapi menyalahkan seluruh orang rohingya termasuk perempuan orang tua dan anak-anak adalah tindakan yang tidak pantas sama sekali tidak mencerminkan sikap-sikap bangsa Aceh yang besar yang di masa lalu begitu tinggi solidaritasnya di dalam menyelamatkan orang-orang yang ada dalam bahaya di laut beberapa tahun yang lalu sejumlah nelayan termasuk Panglima Laut Pak Badrodin itu menolong begitu banyak orang-orang rohingya dan dunia menguji hari ini justru ada orang-orang yang mencemari mencederai nama baik Indonesia nama baik orang-orang Aceh yang sebelumnya sangat dikenal menolong orang-orang pengungsi rohingya dan saya kira pemerintah tidak perlu mengulang-ulang pernyataan bahwa pemerintah tidak terikat dengan konvensi pengungsi konvensi tentang hukum laut the law of the sea dan juga konvensi tentang pencarian dan pertolongan search and rescue mewajibkan pemerintah Indonesia untuk menolong mereka yang ada dalam bahaya di laut konvensi anti penyiksaan yang sudah diratifikasi oleh Indonesia itu mewajibkan pemerintah Indonesia untuk mencegah agar orang-orang pengungsi rohingya itu misalnya dikembalikan secara paksa ke negara di mana mereka akan mengalami penyiksaan dan perlakuan lain yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia seharusnya pemerintah bersikap lebih positif menggalang dukungan menggalang solidaritas masyarakat Indonesia yang selama ini telah begitu baik menolong rohingya di koks batar di bangladesh mulai dari lazismu muhammadiyah nah datul ulama sampai dengan organisasi seperti MERSI dompet dua dan lain sebagainya yang menolong orang-orang rohingya seharusnya itu yang dikembangkan oleh pemerintah bukan terus-menerus mengulang pernyataan bahwa pemerintah tidak terkat oleh konvensi pengungsi seolah-olah ada pembenaran terhadap tindakan untuk membiarkan para pengungsi itu ada dalam kesusahan apalagi sekarang disudutkan dibenci bahkan diserang tanpa ada dasar yang jelas saya kira pemerintah harus membenahi sikapnya harus tegas jangan takut dengan Myanmar hanya karena pemerintah misalnya memiliki kerjasama keamanan atau kerjasama ekonomi dengan Myanmar atau dengan Tiongkok sebuah negara yang juga sangat dekat dengan Myanmar dalam urusan Belt and Road Initiative dan inisiatif ekonomi lainnya saya kira untuk usaha perintah harus tegas menolong mereka menyelamatkan mereka dan menindak orang-orang yang menyerang rohingya secara hukum oke baik-baik Bang Usman memang kita butuh ketegasan terkait dengan bagaimana tindakan dari pemerintah terutama ketika ini bicara mengenai kemanusiaan dan juga pesan-pesan yang sebenarnya sudah terbaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terima kasih baik-baik oke gimana Bang Usman para Kementerian Luar Negeri saya kira tidak bisa mengambil sikap-sikap yang seperti ini tidak mencerminkan konstitusi Indonesia tidak mencerminkan sikap bangsa Indonesia yang beradab yang bersolidaritas pada perdamaian dunia dan persaudaraan kemanusiaan sedunia oke baik Bang Usman sendiri mungkin ada imbauan bukan apa ya pesan-pesan mungkin yang bisa juga dijalankan terutama untuk warga yang bisa menonton Anews sore sore hari ini yang ada di wilayah-wilayah yang didatangi oleh para pengungsi rohinya bagaimana cara kita tetap bisa membuka hati untuk kemanusiaan tersebut manusia tidak bisa dibedakan perilakunya buruk atau negatif buruk atau baik hanya karena rasnya hanya karena agamanya hanya karena warna kulitnya dan manusia hanya bisa dianggap baik kalau memang perbuatannya baik apakah ia orang Indonesia orang rohinya orang Islam atau orang Kristen atau orang apapun itu tidak menjadi penentu baik tidaknya seseorang dan bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang paling dermawan di dalam menolong solidaritas kemanusiaan di Palestina di Ukraina di Myanmar di Rohingya dalam tahun-tahun sebelumnya karena itu mari kita cegah tindakan sekelompok orang yang ingin menciderai Indonesia dengan tindakan pengusiran ujaran kebencian yang didasarkan pada misinformasi dan disinformasi kalau ada yang ingin memahami masalah rohinya bacalah media-media yang bertanggung jawab kalau di Aceh saya kira Aceh kini yang akun Instagramnya baru dihilangkan meskipun baik bang Usman terima kasih banyak atas insightnya dan juga waktunya dalam Aidusore-sore hari ini sampai jumpa bang Usman selamat sore dan berikutnya pemirsa Aidusore juga akan dilanjutkan oleh rekan saya Mirva Suri Mirva selamat sore ya selamat sore Fani dan juga pemirsa ada kabar atau informasi apa yang akan disampaikan dalam Aidusore berikutnya ya nantinya ini sore sesaat lagi akan memberikan informasi mengenai ribuan masyarakat Papua yang mengajak mengarak jenazah Lukas NMB ke tempat peristirahatan terakhirnya dan akan dihadirkan usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kembali lagi di AI News sore kali ini bersama saya Mirva Suri pemirsa kericuan terjadi saat warga mengiringi jenazah Lukas NMB untuk dimakamkan akibatnya penjabat gubernur Papua dan Kapolda Papua jadi sasaran amuk masa proses pemakamkan proses pemakaman dan iring-iringan jenazah mantan gubernur Papua Lukas NMB ricuh kericuhan berawal saat jenazah Lukas NMB tiba di Bandara Sentani Jayapura kami sepagi masa yang sejak pagi menunggu kedatangan kemudian mengiringi jenazah Lukas NMB menuju ke tempat persemayaman sebelum dibawa masa jenazah Lukas NMB rencananya dibawa pihak keluarga dan aparat namun aparat dan keluarga kalah jumlah dengan masa yang hadir di tengah perjalanan warga dan mahasiswa yang ikut mengiringi jenazah tiba-tiba melakukan aksi pelemparan batu aksi ini meluas hingga PJ Gubernur Papua Ridwan Rumah Sukun dan Kapolda Papua Irjen Matius Fahiri juga jadi sasaran amuk masa akibat kerusuhan ini sejumlah fasilitas publik dan ruko rusak terkena lemparan batu sementara itu Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo memerintahkan memperkuat pengamanan dalam proses persemayaman mantan Gubernur Papua Lukas NMB ada sedikit aksi ya dari beberapa kelompok masyarakat yang menarik ini setelah itu bisa diartisipasi dan harapan kita menggambarkan sampai dengan seluruh rangkaian pemakaman dari Almarhum Kekas NMB ini semuanya bisa berjalan dan kita sudah sampaikan pada seluruh aparat di sana untuk betul-betul mempersiakkan diri Kapolri juga memerintahkan jajaran polda setempat untuk menambahkan personil dan melakukan pengamanan hingga proses pemakaman selesai jenazah Lukas NMB dibawa masa dengan berjalan kaki menuju ke rumah duka perjalanan berjarak 50 km dan sempat diwarnai kericuhan antara warga dan apar keamanan tim Liputan IMEWS melaporkan ribuan masyarakat Papua mengiringi jenazah Lukas NMB ke tempat peristirahatan terakhirnya rencananya Lukas NMB akan dimakamkan di Koya Tengah Distrik Muaratami Kota Jayapura kami sore pendara sentani jenazah almarhum Lukas NMB dibawa ke sekolah teologi atas Injil Stakin Stentani untuk mendapatkan penghormatan terakhir dari pimpinan gereja Injil Indonesia dan Pemprov Papua Prosesi pemakaman dilanjutkan dengan pengiringan jenazah Lukas NMB ke Persemayaman yang berlokasi di Koya Tengah Distrik Muaratami Kota Jayapura Pemakaman jenazah Lukas NMB rencananya akan berlangsung pada Kamis sore ini Selama proses pengantaran jenazah dari Sentani ke Kota Jayapura warga Papua diimbau untuk dapat menjaga kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat Pemirsa selama dua periode menjabat sebagai Gubernur Papua Lukas NMB mengawali karirnya sebagai CPNS Selama menjabat NMB dikenal sebagai pemimpin yang pluralis dan moderat Lukas dinilai mampu meningkatkan hubungan antara pemimpin lain dari berbagai kelompok dan juga agama di Papua Lukas NMB terjun ke dunia politik dari wakil bupati hingga gubernur Papua Lukas NMB merupakan gubernur ketiga yang dipilih secara demokratis oleh rakyat Papua Selama menjabat NMB dikenal sebagai pemimpin yang pluralis dan moderat Lukas mampu meningkatkan hubungan antara pemimpin lain dari berbagai kelompok dan agama bernama asli Lomato NMB Lukas merupakan lulusan Fisip Universitas Samratulangi tahun 1995 Lukas mengawali karirnya sebagai CPNS hingga menjadi PNS di kantor Sospol Kabupaten Merauke tercatat Lukas tiga periode menjabat sebagai ketua DPD Partai Demokrat Papua Dinilai sukses saat menjabat sebagai gubernur pada periode 2013-2018 Lukas kembali menjadi gubernur Papua untuk periode 2018-2023 Bahkan Lukas menang telak 67,54% suara Namun di ujung karirnya nama Lukas NMB tercoreng setelah menjadi tersangka KPK dalam kasus suap dan gratifikasi terkait sejumlah infrastruktur di Papua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memfonis NMB dengan hukuman 8 tahun penjara Status penetapan tersangka Lukas oleh KPK sempat diwarnai drama loyalis dan pendukung NMB sempat menghalangi proses penegakan hukum bahkan sempat melakukan penyerangan terhadap Mako Brimob saat Lukas NMB ditangkap Kini mantan gubernur Papua tersebut telah meninggal dunia saat menjalani perawatan diketahui NMB beberapa kali menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto karena gagal ginjal kondisi sakit NMB terjadi sejak menjalani sidang kasus suap dan gratifikasi di pengadilan Tipikor Jakarta Tim Liputan Ainews melaporkan Bawaslu menduga ada pelanggaran administratif terkait pengiriman surat suara ke WNI di Taipei sebelum jadwal pemilu pelaksanaan pemilu di luar negeri informasinya usai jadah hanya di Ainews sore kerja gini resikonya masuk angin pecah tuh badan minum pemirsa calon presiden partai perindo nomor urut tiga Ganjar Pranowo menghadiri deklarasi dukungan dari gerakan mahasiswa nasional Indonesia di gedung serbaguna gelora bungkarno Senayan Jakarta dalam kesempatan yang sama Ganjar menyatakan siap menghadapi debat ketiga pilpres yang akan digelar 7 Januari 2024 calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo menghadiri deklarasi dukungan dari gerakan mahasiswa nasional Indonesia atau KMNI di gedung serbaguna gelora bungkarno Senayan Jakarta teriakan Ganjar presiden nyaring terdengar di salah kerumunan yang mengelilingi Ganjar untuk mengajak berfoto Ganjar kerap dinilai sebagai sosok yang mengedepankan dialog dan mendengar aspirasi warga juga para aktivis Ada kegelisahan kegelisahan untuk proses demokrasi dan demokrasi sasihan dalam kesempatan yang sama calon presiden yang diusung Partai Perindo ini menyatakan siap menghadapi debat ketiga pilpres yang akan dikelar pada 7 Januari 2024 politik kampanye itu saatnya ngeklim jadi boleh semua ngeklim tapi problem bangsa ini cukup banyak termasuk pertahanan dan keamanan saya kira seluruh klim yang akan diberikan oleh masing-masing calon sah-sah adanya tapi kita tahu dunia berubah pertahanan kita sampai hari ini kondisi seperti ini dan masing-masing angkatan rasa-rasanya perlu mendapatkan perhatian dan tentu saja kita tunggu debatnya nanti Ganjar yakin komunikasi langsung dengan masyarakat adalah cara paling tepat untuk menggait suara dari Jakarta Faisal Rinaldi Gunton Zulkarnadi Fleman Ainews melaporkan sementara itu calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye di Banyuwangi Jawa Timur dalam kampanye ini Anies berjanji akan mensejahterakan nelayan jika terpilih jadi presiden calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyambangi para nelayan di pantai Blimbin Sari Banyuwangi Jawa Timur dalam kampanye tersebut Anies menjanjikan kesejahteraan bagi para nelayan Anies juga mendengarkan seluruh aspirasi yang disampaikan oleh para nelayan dan mencari solusi yang akan dilakukan mengatasi permasalahan yang dihadapi nelayan seperti reklamasi pasir pantai dan mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak yang selalu dibutuhkan nelayan saat melaut Tadi saya sampaikan bahwa ada banyak teknologi baru yang itu ada harganya dan tidak buah Apa yang harus dilakukan nomor satu meningkatkan produktivitas sekarang sehingga harga jualnya juga lebih baik kalau mereka bisa menabung lalu bangun koperasi dengan ada koperasi maka ketika mereka membutuhkan permodalan ada akses Dalam dialognya dengan nelayan Anies berjanji apabila terpilih menjadi presiden akan memberikan permodalan untuk para nelayan Dari Banyuwangi Jawa Timur Eris Utomo Ainews melaporkan Sementara calon wakil presiden nomor urut satu Muhammad Iskandar berkunjung ke Sukamulia Tangerang Banten dalam kunjungannya ia bersilaturrahmi dengan sejumlah tokoh ulama sebanten Ratusan warga menyambut kedatangan calon wakil presiden nomor urut satu Muhammad Iskandar di kecamatan Sukamulia Kabupaten Tangerang Banten kedatangannya ke Kabupaten Tangerang ini untuk bersilaturrahmi dengan sejumlah tokoh ulama dan pengurus majelis taklim seprovinsi Banten dihadapan warga dan relawan Muhammad Iskandar berjanji akan melakukan perubahan sepenuh hati untuk mencapai keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia dengan isu perubahan isu berbagai kebutuhan kita untuk melakukan perbaikan nasib nampaknya laku sehingga modal kita akan terus berkembang menjadi dukungan yang luas dari masyarakat apa sih pak prioritas di Kabupaten Tangerang ini pak yang nanti kalau bapak terbisa yang paling pokok lapangan pekerjaan tentu saja industrialisasi harus digalakkan di sini investasi ditumbuhkan Muhammad Iskandar berjanji akan membuka lapangan pekerjaan membangun infrastruktur dan transportasi publik di Kabupaten Tangerang dari Kabupaten Tangerang Aymarani Ainews melaporkan Komisi pemilihan umum menyatakan surat suara pemilu 2024 yang telah dicoblos WNI di Taiwan tidak sah hal itu buntut dari temuan surat suara pemilu Jawa Pres 2024 sudah tercoblos di Taiwan merespon merespon temuan berdasarkan video yang viral di media sosial TikTok Ketua KPU Hasim Masari mengatakan sebagian WNI di luar negeri akan kirimkan surat suara untuk mencoblos dengan metode POS namun distribusi surat suara untuk WNI di luar negeri seharusnya belum dilakukan ini tidak terjadi apalagi ini dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pemilu di luar negeri dan ini membuktikan sebenarnya bahwa seperti yang dibilang oleh Bawaslu bahwa metode POS ini memang salah satu hal yang bisa memicu kerawanan pemilu kalau tidak salah bulan Agustus tahun 2023 yang lalu Bawaslu melonsing indeks kerawanan pemilu dan salah satunya adalah mekanisme POS ini KPU Republik Indonesia tidak akan menganggap sah surat-surat suara yang telah didistribusikan dari Taiwan sementara menurut Ketua KPU RI 2021-2022 Ilham Saputra perlu dilakukan investigasi terkait pemahaman pemilu di luar negeri yang disinglingnya ini adalah lebih kepada pemahaman pertugas kita yang belum paham betul atau kemudian untuk tidak curiga kepada penyelenggara pemilu nah ini kemudian akan muncul kecurigaan kepada pasyarakat kepada penyelenggara pemilu ada kesan untuk kemudian potensial curang ketidakadilan di sana nah ini tentu harus diklarifikasi segera untuk melakukan investigasi untuk kebenaran datang ke luar negeri jadi jangan khawatir langsung saja datang ke sana memastikan apa kebetulan surat suara yang disetak oleh KPU dengan nanti ada alatnya gitu ya kemudian kedua apa motifnya ketiga bisa kemudian nanti dilihat apakah betul ada kesalahan dari petugas PPLN kita di sana nah ini kan masih ada waktu untuk kemudian melakukan apa melakukan perbaikan melakukan garifikasi dan memastikan betul memberikan informasi kepada masyarakat bahwa itu tidak benar selain itu Komisi Pemilihan Umum menyatakan surat suara pemilu 2024 yang telah dicoblas WNI di Taiwan tidak sah KPU akan memberikan sanksi itu memang benar dan kami saat ini sedang mempersiapkan sanksi tersebut yang dilakukan oleh PPLN TIP itu murni keteledoran murni ketidakpatuhan terhadap jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU tidak ada motif yang lain dan KPU melalui konferensi pers yang disampaikan oleh Ketua KPU bahwa surat suara yang telah diterima oleh pemilih sebanyak 31.276 surat suara baik untuk Pilpres maupun Pileg DPRR Dapil Jakarta 2 itu dinyatakan rusak dan tidak sah dan KPU segera akan mengirim surat suara yang baru Akibat kegaduhan ini KPU akan memberikan sanksi kepada PPLN dan akan mengganti 31.276 surat suara Pilpres dan Pileg yang terlanjur dikirim ke WNI di Taiwan Tim Liputan Airis melaporkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia menduga terdapat pelanggaran administratif terkait pengiriman surat suara ke WNI di Taipei sebelum jadwal pemilu pelaksanaan pemilu di luar negeri bahwa selu menerangkan jadwal distribusi surat suara untuk WNI baru dilakukan 2 Januari 2024 dengan metode POS pada tanggal 18 Desember tahun 2023 dan 25 Desember 2023 diduga melanggar prosedur khususnya jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 44 ayat 1 PKPU 25 tahun 2023 yang mengatur pengiriman surat suara pada pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 3 huruf B dilakukan oleh ketua KPPSLN pos paling lambat 30 hari sebelum hari dan tanggal pemutuan suara di masing-masing PPLN nah berdasarkan ketentuan tersebut eksplisit telah diatur dalam lampiran PKPU 25 tahun 2023 bahwa pengiriman surat suara kepada pemilih baru akan berlangsung pada tanggal 2 sampai 11 Januari 2024 jadi dengan demikian terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh KPPSLN POS dan atau PPLN Taipei penanganan dugaan pelanggaran administrasi pemilu di luar negeri dilakukan oleh PANWAS luar negeri jadi sesuai dengan perbawas lu 8 tahun 2022 tentang penanganan pelanggaran administrasi pemilu dan kaitannya dengan SK Juknis PP nomor Bawas Republik Indonesia membatalkan pemanggilan terhadap cawa pres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka Gibran dianggap tidak terbukti melakukan pelanggaran saat bagi-bagi susu di acara Car Free Day Badan pengawas pemilu RI membatalkan pemeriksaan terhadap cawa pres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka terkait dugaan pelanggaran bagi-bagi susu di Car Free Day Bundaran HI Jadwal pemanggilan terhadap Gibran rencananya berlangsung pada hari ini namun dibatalkan karena pendalaman yang dilakukan Bawaslu dinilai sudah cukup Dari hasil pendalaman tersebut Bawaslu menyebut tidak menemukan dugaan pelanggaran pidana pada pemilu yang dilakukan Gibran Mereka mereka melaporkan hanya melihat dari Youtube dan informasi-informasi media online kita klarifikasi dengan kepolisian baris krim penyidik kemudian dengan kejaksaan yang tergabung dalam sentra Gakumdu kita sampaikan ke pelapor dugaan-dugaan yang dilaporkan tersebut apa terhadap misalkan bagi-bagi susu kemudian juga kaitannya dengan pelibatan anak-anak di bawah umur nah setelah kita minta klarifikasi ternyata dalam klarifikasi itu tidak terbukti selain itu tim kampanye Gibran juga tidak terbukti memobilisasi keikutsertaan anak-anak saat bagi-bagi susu di kegiatan Car Free Day tersebut dari Jakarta Anissa Septiarani Yudi Richard Sadusanto AIMUS melaporkan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud AMD meminta polisi mengusut tuntas kasus penembakan di Sampang Jawa Timur sementara Kapolri telah mengeluarkan tiga surat telegram terkait netralitas Polri di Pemilu 2024 calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud AMD angkat suara terkait penembakan seseorang yang disebut relawan paslaw nomor urut 2 di Sampang Jawa Timur Jawa Pres Mahfud AMD meminta polisi segera menyelesaikan kasus ini secara transparan untuk menghindari fitnah ya harus diselesaikan dong harus diselesaikan agar tidak timbul fitnah bahwa berlakunya adalah dari satu info politik tertentu harus dibuka seterang-terangnya menurut info yang saya dengar orang ini memang sudah pernah dibijara juga ini saya sering masuk info yang saya dengar jadi jangan dituduhkan di kolak yang satu orang polisi harus profesional mengenai siapa sementara itu terkait netralitas aparat di pemilu 2024 Kapolri Jenderalis Jio Sigit Prabowo telah menerbitkan tiga surat telegram hal ini dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo telah diterbitkan surat tiga surat telegram yang berisi kebunan peringkat perhubungan termasuk di dalamnya berisi aturan bernikas larangan berhutu dan proses tertentu yang bisa menimbutkan persepsi keperbaikan pada salah satu takser guna masukkan perasaan yang di lapangan di prokon telah melakukan berbagai materi upaya membuka sauran komunikasi menirap penggap masyarakat membuat video sosialisasi deteksi ini pemerintah pengawasan perusahaan perusahaan pengamanan yang melaksanakan pengamanan pemilu untuk tim khusus tim khusus dari Amina Bobos dan Wapro sebelumnya Kabit Humas Polda Jawa Timur mengatakan pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan sejumlah alat bukti dalam kasus penembakan di Sampang Polda Jawa Timur pun menegaskan bahwa belum ditemukan adanya unsur politik dalam kasus penembakan tersebut Tim Liputan AI News melaporkan Ratusan tentara Israel dikabarkan tewas akibat serangan Hamas informasinya sesaat lagi Pemirsa Pemirsa setelah dipindah paksa ke kantor Kemen Kumham nasib para pengungsi Rohingya kembali terombang ambing ratusan masiswa Aceh mengusir paksa pengungsi dan mendesat Kemen Kumham untuk segera melakukan deportasi imigran Rohingya tak sampai disitu setibanya di kantor Kemen Kumham para mahasiswa yang tergabung dalam BEM Nusantara kembali melakukan pengusiran paksa terhadap para pengungsi Mereka mendesat Kemen Kumham Aceh untuk mendeportasi imigran Rohingya ke negara asalnya dalam kurun waktu dua minggu Aksi mahasiswa ini membuat para pengungsi Rohingya menangis histeris dengan rasa takut pengungsi Rohingya berlarian meluju ke belakang gedung Kemen Kumham Jika Kemen Kumham tidak mampu merealisasikan tuntutan Kemen mahasiswa saya pastikan dan kami yakinkan mahasiswa seluruh Aksi akan turun untuk mencobot Kemen Kumham serta menyegel kantor Kemen Kumham dan mahasiswa telah memberikan Rohingya ini kepada Kemen Kumham mau mereka bawa ke Amerika ataupun ke Medan terserah ya intinya jangan di Aceh setelah aksi pengungsi mahasiswa dunia ratusan muslim Rohingya masih bertahan di parkiran Kanot Kemen Kumham dengan bayang-bayang ketakutan dari kota Banda Aceh Taufan Mustafa Aymus melaporkan sementara itu Menkopol Hukam Mahfud MD akan memindahkan 137 pengungsi Rohingya yang ditampung di Balai Museraya Aceh Banda Aceh ratusan pengungsi akan dipindah ke tempat yang lebih aman usai mereka diusir mahasiswa Sudah berpesan agar aparat keamanan menjaga karena ini soal kemanusiaan soal kemanusiaan kita sendiri tidak terikat dengan konvensi PBB tentang pengungsi yang kemudian membentuk UNSGR itu ya Komisi Tinggi PBB tentang pengungsi kita tidak terikat dengan itu tapi kita punya ikatan lain yaitu kemanusiaan orang kalau terusir tidak bisa pulang ke negerinya daripada terkatung-katung di laut kita tampung kedatangan etnis Rohingya ke Indonesia bukan tanpa sebab penduduk minoritas yang tinggal di Myanmar mengalami kekerasan dan diskriminasi sehingga membuat mereka mengungsi ke negara lain yang lebih aman Rohingya adalah kelompok etnis muslim yang tinggal di Myanmar etnis Rohingya sudah ada di Myanmar sejak tahun 1948 dan menjadi kaum minoritas di sana dimana mayoritas penduduk Myanmar beragama Buddha tahun 1977 Myanmar yang saat itu masih bernama Burma melancarkan operasi Raja Naga di negara bagian Rahin saat itulah status keluarga negaraan Rohingya dicabut dan keberadaannya dinyatakan ilegal pencabutan status keluarga negaraan membuat etnis Rohingya tidak bisa mengakses pendidikan layanan kesehatan dan bahkan pekerjaan yang layak pencabutan ini diperkuat dengan undang-undang keluarga negaraan yang diperlakukan di Myanmar total ada 135 etnis yang diakui namun Rohingya tidak masuk di dalamnya pemerintah Myanmar menganggap Rohingya adalah imigran ilegal dari Bangladesh pemerintah Myanmar juga melihat Rohingya yang tumbuh menjadi populasi muslim terbesar sebagai sebuah ancaman pemerintah Myanmar pun menyita tanah warga Rohingya yang selama ini hidup di wilayah Rahim konflik antara kelompok Rohingya dan Rahim kerap terjadi puncaknya terjadi tragedi Rahim pada 2012 lalu saling serang antara keduanya menyebabkan ribuan orang tewas dan ratusan ribu warga Rohingya kehilangan tempat tinggal hingga kini ancaman keselamatan dan kesulitan dalam mengakses pekerjaan serta pendidikan menghantui etnis Rohingya akibatnya lebih dari 1 juta etnis Rohingya mengungsi ke beberapa negara yang dianggap aman selamat menikmati